Intro Saya sedang berada di London, Inggris Negara yang banyak memunculkan para pujangga Yang tentunya adalah mereka menulis Nah, berbicara menulis ternyata punya peran besar dalam keberhasilan seseorang Saya jadi ingat di kantor ada beberapa tipe pegawai Di antaranya misalnya yang kalau tak berikan tugas untuk menulis surat Maka dia akan nutup pintu, konsentrasi Seolah-olah menulis surat itu sebuah beban Dan butuh waktu yang lama Dan kalau diganggu oleh terekan sekerjanya bisa emosional Itu pun setelah saya periksa, salah lagi Jadi kalau Anda termasuk orang-orang yang menulis adalah sebuah beban Maka Anda harus melatihnya Karena kalau Anda tidak bisa menulis Maka itu akan mengganggu komunikasi Anda Dengan supplier, buyer, atasan, rekan bisnis Saya sendiri berasal dari orang yang lebih suka berbicara Daripada menulis Menulis itu beban berat bagi saya Seperti tugas yang rasanya Wah, ini gunung yang tidak ada di punggung Tapi tahun 1998 saya mulai melatih Mendisiplin diri saya Untuk terus menulis, menulis, menulis Dan hari ini Anda bisa ke toko buku Dan menjumpai banyak buku-buku tulisan saya Lebih dari 40 judul Saya termasuk penulis yang produktif Dan itu saya tulis sendiri Bukan oleh tim Artinya setiap orang sebenarnya bisa berubah Kalau Anda mau melatih diri untuk menulis Latihlah diri Anda mulai dengan menulis buku harian Atau things to do Atau apapun juga ide, pikiran Dalam secara kertas atau buku harian Anda bisa mengumpulkannya Atau sekedar hanya untuk menulisnya Percaya saya, hidup Anda akan jauh lebih maksimal Menulis ternyata salah satu terapi jiwa yang disarankan Kenapa? Karena dalam dunia modern yang sibuk ini Tentu tidak semua orang mau mendengar pikiran Anda Ide Anda, perasaan Anda Anda mencari teman berbicara Dan tidak ada yang mau yang mendengar Maka sebenarnya Anda bisa menulisnya Karena kalau Anda tidak mengeluarkan isi hati atau pikiran Karena semua orang sibuk dan tidak memperhatikan Anda Anda bisa-bisa gila Gila makan, gila belanja, gila jalan-jalan Atau gila penyimpangan perilaku yang lain Karena sebenarnya ada penyimpangan dalam emosi Anda Yaitu pikiran dan hati yang tidak dikeluarkan Karena itu untuk kesehatan jiwa Hidup yang lebih bahagia Dan terlebih lagi sebenarnya Suatu saat tulisan-tulisan dari pikiran dan ide Anda Bisa berguna Sekalipun Anda seorang pribadi yang sangat cerdas Saya percaya Anda tidak bisa mengingat segala sesuatu Karena itu sebenarnya kebiasaan menulis Adalah kebiasaan yang sangat berhubungan erat Dengan pencapaian untuk mencapai hidup yang maksimal Bayangkan jika Anda punya appointment atau sesuatu yang harus dilakukan Lalu Anda lupa Semakin tinggi, semakin besar tanggung jawab Anda Maka bisa semakin besar juga kemungkinan kerugian, kehilangan bisnis Dan waktu atau kesempatan sering tidak bisa diulang Saya belajar melakukan hal ini Waktu saya masuk manajemen trainee di Astra tahun 90-an Saya dilatih untuk menulis apa yang harus saya lakukan hari ini Saya bukan orang yang terbiasa menulis Saya pikir ngapain ditulis Lakukan aja langsung Tapi selalu saja, makin banyak tugas Makin banyak tanggung jawab Bisa ada yang terlewat Dengan menulis apa yang harus dilakukan hari ini Dalam daftar Setelah dilakukan, dicoret Yang tidak selesai dimasukkan dalam daftar hari selanjutnya Maka makin lama hidup saya pencapaiannya Semakin banyak Menjadi orang yang multi talent Siaran radio, televisi, nulis buku, dagang, sosial, pelayanan Banyak hal yang saya lakukan Dan boleh dikatakan mendapatkan pencapaian di atas rata-rata Kenapa? Hampir tidak ada yang terlewat untuk dilakukan Karena itu, kalau Anda mau punya prestasi yang luar biasa Pencapaian yang lebih Mulailah melatih hal kecil Menulis apa yang harus dilakukan Itulah inspirasi yang saya sampaikan dari London Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!